Halo teman-teman, hari ini kami akan belajar tutorial kreo-tutorial bagaimana menyimpan asemble sebagai part, kami memiliki contoh asemble ini dan jika Anda ingin menjadi part, Anda bisa ke file, klik save as, kemudian klik save copy, seterusnya Anda Anda bisa menetapkan nama file, contohnya saya akan menetapkan nama ini, dan untuk tab Anda bisa berubah ke Sring Warp seperti ini, setelah itu Anda bisa klik OK, dan Anda akan memastikan untuk membuat Sring Warp dialog box, di sini Anda bisa cek untuk merge solid, dan kemudian Anda bisa klik OK untuk apply, setelah itu Anda bisa buka file, Anda bisa klik file, dan kemudian klik update support, setelah itu, setelah itu, setelah itu, setelah itu, setelah itu untuk tutorial kreo-tutorial bagaimana menyimpan asemble sebagai part, dan jika Anda ada pertanyaan tentang tutorial ini, Anda bisa komentar di bawah video ini.